Hai masalah geng motor yang masih terus menjadi sorotan karena telah meresahkan masyarakat di Provinsi Jambi nih kedepannya Pak polisi berencana melakukan geng motor yang berhasil ditangkap diberi pembinaan di Mako Brimob biak ini nih geng motornya harus dikasih jero ini bahaya nih untuk masyarakat membahayakan orang-orang di jalan harus diberi hukuman yang tegas gimana pantauannya itu tengok di pantauan Bang Jek pihak kepolisian terus melakukan upaya penindakan hingga penangkapan terhadap kelompok geng motor yang meresahkan di kota Jambi kasat tereskrim Polresta Jambi Kompol Afrito Marbaru Macan menjelaskan selain melakukan patroli setiap malamnya kali ini pihaknya telah berkoordinasi dengan wali kota Jambi dan pihak terkait untuk mengkodo aturan penanganan pelaku anak yang terlibat dalam geng motor kedepan pihaknya akan melakukan pembatasan jam malam di kota Jambi dalam kegiatan ini para kelompok geng motor yang terjaring petugas akan diamankan kemudian dilakukan pembinaan secara terpusat di Mako Brimob selama satu bulan jadi aturannya sedang digodok untuk penghukumnya segera nanti akan diriasi kembali tapi untuk sebagai inti-intinya terdepan untuk pelaku anak geng motor ini akan dibatasi jam malamnya dan jika sedang lebih jam malam akan ada penindakan dan pembinaan yang akan dilakukan secara pusat di Primo Dimas Anjaya, Jek TV, Kelaporkan